Intro Melonjaknya kasus positif COVID-19 di Depok, Jawa Barat ikut mengancam ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit rujukan, ketersediaan ruang intensif care unit atau ICU dan high care unit atau HCU disebut nyaris penuh. Menurut wali kota Depok, Muhammad Idris, penambahan HCU juga dilakukan di rumah sakit Universitas Indonesia. Dengan adanya penambahan HCU ini, pasien COVID-19 bisa mendapat penanganan dan bisa meminimalisir jumlah kasus positif COVID-19 di kota Depok. Ya inilah yang kita katakan kemarin bahwa kita sudah minta juga, sebelumnya kita sudah menambah, sudah menambah HCU yang ada di rumah sakit UI. Itu juga kita alokasikan sejak awal terjadi COVID-19. Ya, dan dengan harapan bisa ditambah. Tapi memang dengan penambahan seperti ini ya terus terang memang banyak, apa namanya masih banyak kurang. Mudah-mudahan ini bisa kita laporkan ke BNPB, sehingga kita bisa nanti barangkali mengalokasikan untuk memberikan bantuan-bantuan untuk rumah sakit yang siap untuk menambah HCU-nya. Yang penting SDM-nya. SDM-nya. Yang pertama masalah duitnya, ya sebab kita memberikan, memfasilitasi itu kalau memang BNPB perusahaan atau provinsi bisa membantu kami. Kami juga sedang meminta bantuan mereka untuk meminta rumah sakit-rumah sakit untuk menambah HCU-nya. Dari Depok, Jawa Barat, Jans Putri dan Yuanita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih.